Intro Dengan tujuan itulah, PoliJ memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mempunyai nina dan bakat yang lain. Kompetisi presenter tingkat nasional ini rencananya akan digelar di balik papan, dan saat ini proses seleksi sedang berlangsung salah satunya lomba presenter ini. Kegiatan ini juga mendapat tanggapan positif dari para mahasiswa. Mereka beradu untuk menjadi juara di tingkat kampus dan untuk selanjutnya mampu bersaing di tingkat nasional di balik papan. Ini merupakan seleksi terbuka yang dilakukan Politeknik di Jember untuk nantinya dikirim ke Panjir Masin untuk Nasional Politeknik Agni Sekolibur. Pesertanya itu awalnya ada banyak mahasiswa yang ikut seleksi tertutu, kemudian diseleksiin dan diambil hanya 21 mahasiswa untuk semua kategori. Jadi lombakan juga untuk nantinya dikirim yang terbaik dikirim ke Panjir Masin. Jadi kesiapannya sudah ada satu bulan, kita di training yang lebih besar untuk hari ini, pemilihan round to Banjir Masin 2017. Sementara itu menurut Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Muni Dian, kampus akan terus mendukung seluruh kegiatan positif yang dilakukan mahasiswanya. Karena dewasa ini tak hanya prestasi akademik saja yang harus baik, namun potensi dan bakat lain juga dapat menjadi kelebihan untuk menunjang masa depan mahasiswa. Ini adalah wadah yang kita sediakan pada mahasiswa Poli J, khususnya mereka yang kompeten di bidang bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Nah ini di nasional ada NPU, Nasional Politenik, Inggris Olimpik, yang di bawah di Panjir Masin bulan Mei tanggal 7 sampai tanggal 12. Kita pimpinan Poli J selalu memberikan wadah kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi masing-masing, karena tujuan utama kita adalah menyeimbangkan hard skill atau akambing mereka dengan soft skill. Ini adalah salah satu pengembangan soft skill di Polisi.